penunggunya belut putih penunggunya belut Wavi maka ini hebatnya dipopongas jiwa belut penunggunya belut penghadiri mohon ratanya konetik hypertension pulang pulang ini sunarmi sunarmi ternyata memang ini adalah sebuah sebagaimana kemungkinan ya cerita tutur warga ini adalah sumur windu ya sumur windu ya sumur windu dan sangat dalam sekali tentunya ini jadi akan bisa kita lihat lingkarannya itu segini dan bulat ya bulat apa mungkin ada kaitannya dengan kauripan tahuripan ya guys jangan lupa like subscribe dan komen ya selamat menikmati iya ceritanya itu panjang sekaligam london oh berarti ini kebanyakan berarti modal air iya kebanyakan itu sumur tapi mau ternyata 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 kalau tidak mau ternyata mau ternyata mungkin kalau pendetan seperti itu yang sudah oh tidak ini kalau pendetan ini 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 cemur ini 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 they oh ini Oh ini juga? Oh, ini juga. Oh, minggu. Ini juga. Ini juga. Ini juga tinggal sejarah. Sejarah. Ini juga mas. Kalau ini Gomo-Gomo. Oh saya kemrikin itu wonton Jumur Windu. Penasaran? Jadi, ini sumbernya sudah diundi, ceritanya diundi? Ya, ceritanya. Tapi misalnya itu diundi-undi yang tidak penasaran. Oh, kecuali? Cuali kan barang kaya, mah. Jadi, sini ini nanti wonton terkecam juga enggak. Jadi, saya menonton sehari di seluruh warung-warnung pertama. Jadi, saya hanya membaiki peluang kecil. Sebenarnya, saya tidak perlu mencari peluang kecil. Saya mencari peluang kecil dengan peluang kecil. Darang saya tidak melatukannya. Ini ada yang melatukannya, saya tidak tumbuh dari kubah, jadi saya tidak sebentar dari kecil. mas, ternyata selanjutnya mas masalah, kemenan tapi, nggak pasang merisi ya? terus, ngasih, ngasih, kita lho, mas kok, kita lho, mas kita lho, mas, kita lho, mas 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 dan kita lho ini, kita lho Hati-hati Hai tolong-tolong tiba-tiba ingin minum ini tingkat dengan lebih ngomong minggu minggu Hai ngeboten ngeboten cerok-cerok yang berdiketong buku jubil beriko keberkembar berarti seumur penuhnya belut putih kalau di sini kecilnya di sini kecilnya 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 jadi yang mau disaring ibu tapi kamu ngasih yang bawa itu yang ganjur ada dimen itu buntur tadi memang sumber bintun itu tempat dikawai bintun ini bintun itu nanti bintun itu nanti bintun itu nanti kayak kelapa, kayak kelur yang ngakain ibu kayak ngakain ibu ngakain ibu ngakain ibu ngakain ibu sekarang 10 ribu sak eduk awes yang beri pindah 10 ribu sak eduk terus nanti menurut ke diru bau lupakan kali tiang5 mela mela-mela dan sakit terus di maklumin jengdo nanti hal ini sebenernya kira tempat yang berjanjur adow ini ngalih mawan Assalamualaikum maka sunarmi maka sunarmi nah ngapain jenengan sunarmi 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 Assalamualaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati pendek saat ini kita menelusuri jejak-jejak sejarah ada beberapa tinggalan artefaktual dan monumental namun saat ini menjadi semacam tradisi masyarakat desa yang diwingitkan atau dianggap angker biasanya sesuatu yang dianggap angker oleh warga masyarakat juga menyimpan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting mari kita telusuri bersama-sama ya selamat menikmati salat di�at selamat menikmati di lokasi ini kita mendapati beberapa pancuran yang dibuat oleh warga dengan bambu yang mengalir ke sungai besar terima kasih 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 di lokasi ini itu ada sesuatu yang menarik ya jadi coba kita bersihkan area ini ya ada sesuatu yang aneh disini ya lain daripada yang lain masyarakat mengenalnya sebagai sumur windu jadi kita bersihkan ya area ini coba kita bersihkan sumur windu nah disini ada sebuah sumur yang 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 apa yang terkena kuadekan rahayu mba permisi mba jadi coba kita lihat area sekitar ya namakan sumur windu di area ini coba kita mencari jejak-jejak artefaktual yang lain nah ini nah ini diduga semacam sumur yang tak berhujung jadi ini memang betul-betul sangat purba iya sangat purba sekali kenapa ada sumur windu di area ini ya di area terbing dan ini katanya seperti gentong iya atasnya ini iya bulat nah ternyata ini sangat dalam ini kan seperti ini ya ditutup agar tidak berbahaya ditutup ya ditutup oleh warga ditutup jadi kalau tidak ditutup ini benar-benar sebuah sumur yang cukup dalam tapi ini memang ada jejak pahatan yang apa namanya ada jejak pahatan yang kita ketahui keberadaan sumur di sini memang anu ya apa jamannya sangat luar biasa sekali tentunya harus ada semacam inskripsi atau prasasti yang menjelaskan latar belakang dibuatkan sumur di sini termasuk kemungkinan kita juga menghubungkan dengan artefak-artefak yang lain karena memang ini berada di tusun janjing dan di punden janjing kita mendapati ini memang banyak sekali semacam kayak pipisan batu kemudian lumpang batu itu banyak di sekitar sini di janjing itu ada secara ceritanya gak? kalau janjing gitu ya namanya kita belum pernah iya cuman memang artefak-artefak yang ada di janjing ini cukup banyak iya baik itu kemudian apa namanya lumpang batu yang berserak itu di tegal di punden di punden namanya mbak siapa ya lupa saya punden janjing itu nah itu juga banyak sekali pipisan dari segi batu batanya ini bervariasi jadi menurut penelitian para arkeolog ya mulai dari abad ke-10 ya era Mpusendo era Erlangga maupun terus sampai masa-masa Majapahit ini terus dilestarikan kalau situs janjing ini jadi merentang waktu abad ke-10 sampai abad ke-15 masa ini jadi ini mungkin tidak lepas dari itu iya kemungkinan ini juga tidak terlepas dari peradaban-peradaban kuno yang ada namun kenapa sumur ini tepat berada di pinggir sungai besar ya di penesunggar ini memang salah satu keunikan dan memang hal ini juga membutuhkan prasasti-prasasti yang ada di lokasi ini kenapa kemudian disini ada sumur yang memang saat ini ditutupkan ditutup oleh ditutup oleh warga sumur yang sangat bersejarah ini namun kita bisa menyaksikan dan kita bisa melihat sumur yang ditutup ini lubangnya ini sekitar berdiameter sekitar setengah meter ya atau sekitar 80 80an ya 80 meter lah untuk diameternya atau jari-jarinya sekitar 40 meter dan konon katanya warga dalamnya itu sangat dalam dan lebih besar lebih luas dari menggentong iya menggentong menggentong gitu menggentong permucaan kecil tapi menggentong dalamnya dalamnya besar dan nah seperti ini memang membutuhkan eskavasi ya dari para ahli keberadaan ya ini lumut iya coba kita cari inskripsi di dekat batu-batu terdekat sini mungkin ada tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu yang ditinggalkan oleh leluhur kita jadi disini akan bisa kita lihat adanya sebuah sumur windu menurut masyarakat ya namun untuk agar tidak bahaya misalnya apa namanya bisa kemudian apa namanya berbahaya bagi masyarakat atau warga atau hewan-hewan yang melintas ke sini agar tidak kecemplung gitu ya maka sumur ini sengaja ditutup oleh warga dengan pasir ya dengan pasir dan kerikil tapi dari segi keberadaannya ini ternyata memang sumur ya sumur yang luar biasa sekali ya bahkan diduga sumur ini tak berujung ditutup oleh pasir ya kan iya ditutup agar tidak membahayakan oh gitu ya kan iya jadi bentuknya itu memang seperti gentong memang bentuknya itu ya jadi bibirnya dan di dalamnya ini menggentong jadi lebih besar di dalamnya ini kira-kira ya menurut Anda ya apakah ini memang benar-benar digali atau memang terjadi secara fenomena alam secara natural ini ada beberapa banyak kemungkinan bisa jadi memang karena faktor alam yaitu semacam jejak vulkanologi namun berbentuk lingkaran seperti ini dan dalam ini juga ada jejak pahatan-pahatan yang bisa dikorelasikan dengan tinggalan-tinggalan di dekat ini di dusun jancing ini banyak sekali artefak-artefak yang sangat penting lumpang batu berserak tipisan batu fragment batu batakuno gitu ya banyak sekali pecahan guci atau keramik tiongkok itu juga banyak koin kepeng itu juga banyak yang ditemukan di lokasi di dusun ini dan memang kalau ini kita semakin apa keruk gitu ya ternyata memang ini adalah sebuah sebagaimana kemungkinan ya cerita tutur warga ini adalah sumur windu sumur windu dan sangat dalam sekali tentunya ini jadi akan bisa kita lihat lingkarannya itu segini dan bulat ya bulat apa mungkin ada kaitannya dengan kauripan kan kauripan ya air langga karena lokasi kan lokasinya berdekatan dengan patitan jolotundo ya betul ya petitan jolotundo sendiri memang dibangun pada masa medang ya sebelum air langga dan kelihatannya diteruskan pada masa air langga kauripan kadiri singosari maupun majapahit dari segi relief-relifnya juga di petitan jolotundo itu ada relief-relif yang mengesankan berjiri majapahit artinya memang di lokasi janjing jolotundo dan sekitarnya ini dari segi artefaktual kita akan menyeruak dan menemukan artefak-artefak dalam rentang yang cukup panjang antara abad ke-10 sampai abad ke-15 masehi jadi sekitar 5-6 abad peradaban yang ada di lokasi ini semoga bermanfaat sangat keren sekali luar biasa sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati